Oke, kita arahkan ke sundisk usb2 ya, nah ini ya, kalau yang atas itu harddisk, nah kalau plastic ada tulisan usb, enter, kita akan coba masuk ke dlcboot, nah ini ya, menu dlcbootnya, jadi banyak pengaturan disini, ada boot from hdd, kemudian ada mini windows 10, harddisk tool, ya intinya banyaklah untuk perbaikan-perbaikan ya, disini, nah disini kita coba, kita akan coba, disini nih, mini windows 10 ya, 64 bit, Oke, tampilannya seperti ini, hampir sama seperti kita mau install windows ya, Kita akan lihat seperti apa untuk tampilan dari mini windows 10, ini yang 64 bit, ya intinya ini digunakan apabila komputer ataupun laptop yang kita gunakan sedang mengalami permasalahan, Nah, jadi seperti ini untuk tampilannya, ini layaknya seperti windows 10 ya, nah seperti ini, disini juga banyak disediakan menu-menu, dari mulai data recovery, kemudian untuk disk tool, antivirus, office, dan lain sebagainya ya, disini sudah tersedia, Oke, mungkin itu saja video kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat, sampai jumpa di video-video selanjutnya,